Halo semuanya, kembali lagi di channel Superkido, channel youtube yang banyak membahas tentang analog fotografi dan tips-tips analog fotografi lainnya Nah, konten lab sisi telah kemari, kali ini kita akan mencuci di lab kota Malang lainnya, yaitu film Rahayu Oh iya, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan juga tombol lonceng buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info video-video terbaru di channel Superkido Terima kasih Nah, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih dulu nih lokasi film Rahayu itu ada di mana? Nah, alamatnya itu ada di Jalan Mandalika nomor 10, Bareng, Kecamatan Krojen, Kota Malang, Jawa Timur Nah, film Rahayu itu buka dari jam 11 pagi ya, jam 11 sampai dengan jam 8 malam ya, teman-teman Sampai film Rahayu Nah, yang unik dari film Rahayu yang beda dari lab-lab lainnya itu saat gue mau drop filmnya, kan biasanya kita diberikan form itu untuk nyuci kita isi sendiri pakai pulpen Nah, tapi mas-mas dan mbak-mbak operator lab film Rahayu ini mengarahkan gue untuk membuka web film Rahayu untuk mengisi form layanan cucinya di sana Nah, jadi pas gue mau nyuci film, mbak ini saya mau nyuci, eh mbaknya bilang udah isi formnya mas Di web, formnya ada di web Nah, langsung kita buka deh webnya, gue buka dari HP Nanti tampilannya akan seperti ini ya Nah, kita pilih form layanan cuci scan yang paling atas di klik Nah, setelah itu nanti kalian akan ada tampilan pilihan layanan Yaitu ada 35mm, 120mm, medium format, atau scan klise aja Kalau teman-teman buka, itu ada berbagai jabaran harga dan tipe-tipe cuci yang kalian inginkan Nanti teman-teman bisa milih layanan apa yang kalian perlukan untuk cuci Nah, untuk kasus gue, gue mau cuci scan film BW 35mm Yang dapetin klise file jpg, ya jadi dicuci scan biasa Yang harganya itu, disitu ada Rp60.000 Nah, setelah kalian pilih layanan yang inginkan, di plus, biar satu, terus klik lanjut Step selanjutnya adalah nanti akan muncul tampilan info detail yang diperlukan untuk lab mencuci Nah, yang pertama itu ada yang isi nama Yang kedua ada email untuk pengiriman filenya Yang ketiga ada nomor HP, mungkin ada keperluan atau gimana-gimana untuk labnya menghubungi kalian Terus yang ketiga ada, boleh posting di Instagram, at filmrahayu Jadi cuci film kalian itu ditanyain, boleh nggak dipost di Instagramnya filmrahayu Gue, kalau boleh ya tinggal di centangnya, gue biar gue ya nggak apa-apa, di centang Terus nanti di bawahnya ada tulis akun Instagram kalian, at superkido untuk gue Mungkin untuk di tag atau lainnya Nah, terus di bawahnya ada pilihan pembayaran Tunai, transfer, atau kuris Nah, di kasus ini gue dateng ya bayar aja tunai sebesar 60.000 rupiah Nah, setelah kalian melakukan registrasi dan melakukan pembayaran Kalian akan dapat email, email yang dari filmrahayu ke email yang kalian isi di waktu mengisi forum di web filmrahayu Nah, tulisannya itu ada cucian rayu kamu dalam proses Ordennya segini, dibuat tanggal segini Alamat filmrahayunya, nama yang cuci dan emailnya gitu Nah, setelah itu kalau cucin kalian sudah beres, kalian dapat email lagi nih Emailnya, tulisannya judulnya cucian rayu sudah kering Pas dibuka nanti ada ordernya, dibuat tanggal berapa, selesai tanggal berapa, ingatnya berapa Nanti kalau kalian scroll ke bawah, akan ada ini nih Layanan hasil cuci scan BW Nah, film gue tuh formapan tadi Nah, ada disitu hasil link Linknya itu bisa di klik Nah, saat kalian klik linknya, kalian akan langsung pergi ke tautan Google Drive Yang isinya itu adalah hasil cuci film kalian gitu Yang udah di scan Unik sih untuk gue yang pertama kali nyuci di filmrahayu Ini sebuah pengalaman yang baru ya Mencuci jadi via web gitu-gitu Jadi nggak ribet nulis-nulis lagi di kertas untuk nyuci film Ini bagus nih untuk level-level Selain mungkin bisa menjadi contoh ya Untuk ditiru, karena ini mantap, bagus sih menurut gue film layanannya Nah, setelah itu saya cuci Gue akan mengambil klisenya Kita akan ambil klisenya Jalan lagi ke filmrahayu Nah, ini udah-udah gue ambil filmnya Nah, jadi klisenya itu bentuknya tuh seperti ini Gue lupa nge-videoin waktu nge-videoin, tapi gue fotoin Nah, jadi kayak dapet amplop gitu Nanti kalau kalian buka isinya klisenya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati